Sekjen PSSI Komentari Timnas U23 Indonesia dan Masa Depan Luis Mila Sekjen PSSI, Ratutis Hadrestria, memberikan komentar mengenai kegagalan Timnas U23 Indonesia memenuhi target yang dibebankan pada Asian Games 2018 Ratutis Hadrestria menjelaskan bahwa Timnas U23 Indonesia sudah berjuang maksimal Namun, dalam suatu pertandingan sudah pasti ada kalah dan menang Terlepas dari perjuangan seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial, serta pengurus PSSI juga begitu gigih Kemarin, kami kalah, kenyataannya kami kalah, kata Tisha, Sabtu, 25 Agustus 2018 Saya bangga dengan tim yang mematuhi dan menghormati jalannya pertandingan dengan baik Ujar Tisha menambahkan Lulusan FIFA Master itu juga bangga dengan permainan sepak bola Timnas U23 Indonesia yang level permainannya sudah lebih baik dari sebelumnya Kami bangga bahwa level sepak bola Indonesia semakin mendekati tim-tim papan atas Asia, kata Tisha PSSI akan terus bemenah untuk menata dari bawah Mulai organisasi, kompetisi, football development Untuk menuju Timnas Indonesia yang hebat karena semua itu tidak ada jalan pintas Ucapnya Tak lupa Ratutis Ha meminta maaf kepada kontingen Indonesia Karena tim sepak bola putra gagal pada babak 16 besar Sementara tim Nas U23 putri juga gagal di babak penyisihan grup Mohon maaf kepada kontingen Indonesia Bahwa langkah di cabang sepak bola putri terhenti di fase grup Dan sepak bola putra terhenti di 16 besar, kata Tisha PSSI doakan yang terbaik untuk semua atletik sedang berjuang Sukses untuk kontingen Indonesia Ujar Tisha menambahkan Dengan kegagalan Garuda muda meraih targetnya Hal itu juga berpengaruh dengan masa depan seng pelatih Luis Mila PSSI sejauh ini belum memperpanjang kontrak dari pelatih asal Spanyol tersebut Apalagi kontraknya habis saat Asian Games 2018 berakhir Namun, menurut Ratu Tisha, pihaknya akan mempertimbangkan beberapa aspek terlebih dahulu Apakah kontrak Luis Mila diperpanjang atau tidak Kami akan mempertimbangkan dari semua aspek yang ada, kata Tisha menjelaskan Kabarnya ketidakjelasan PSSI untuk memperpanjang kontrak Mila dikarenakan faktor keuangan Pelatih yang sukses membawa tim Nas U21 Spanyol meraih gelar juara Piala Eropa 2011 itu karena gajinya sangat tinggi PSSI juga harus bertindak cepat untuk menentukan nasib Mila Hal itu dikarenakan pada November mendatang, tim Merah Putih akan berlaga di Piala EFF 2018 Tentu saja Federasi Sepak Bola Indonesia itu harus menentukan pelatih baru untuk Garuda Sebab, tim Nas Indonesia hanya memiliki waktu 2 bulan lagi sebelum berlaga di ajang tertinggi di Asia Tenggara tersebut Terima kasih telah menonton!